Halo semuanya, selamat malam Enrico boleh disapa dulu dong Selamat datang Boleh kan Selamat datang di 23 Studio Hai Kamu vokalis band metal kamu ya Kenapa suara lo kecil ya Wah egonya Wah egonya Nah ini oke nih Halo semuanya Kita hari ini gak boleh kurang-kurang bersyukur Harus lebih-lebih bersyukur Karena ada The one and only Hari Renaldi Tepuk tangan Eh bacain dulu dong profilnya Eh bentar Musiknya harus mati dulu Oke Bentar Gue kan fade out deh tadi Eh Gimana sih Wah malah ya Gimana tadi Nah ini dia Masa gue yang baca Lo dong Iya ini agak Setengah-setengah ada ya Setengah-setengah Gue sampai paragraf kedua ya Oke Ini ada lima Gue tunggu Cek Nah gini ya Ini udah Selamat datang semua This is Ari Renaldi Music producer Arranger and mix engineer For Mocha Tulus Yura Arsi Widianto Saltriadi And many more Ari Renaldi Has been Has been well known In Indonesian music industry As music or record producer Composer Arranger Sound and mixing engineer Music director And musician Ari Is the music producer behind Moka Tulus Yura Yunita Salpriadi Arsi Widianto Yusi Lucy Fidi Aldiano Raisa Afgan Maudi Ayunda Yovian Denuno Amongst many others With over 200 million viewers On YouTube And 300 million streamings From Spotify only Only on Spotify yes And still counting Ari is a well known Established music producer Behind many Indonesian hits Such as Cinta dan Rahasia By Yura Yunita And Glenn Fredly Bulan Yang Baik By Sal Priyadi Monochrome Dan Ruang Sendiri By Tulus Dengan Caraku By Arsi Widianto And Brisia Jodi And many more He is also the main record producer behind top Indonesian albums such as Yura and Merakit Yura Merakit Album by Yura Yunita Tulus Albumnya Gajah Monochrome Langsung dari konser Monochrome Jakarta By Tulus Lanjut Ya After the Top 50 on the Top 50 on the Global Spotify chart Number 42 on March 8th And Billboard Global 200 Number 123 on the 24th of March Ari is also heavily involved in the production of many well acclaimed singles such as Adurayu By Yofi Widianto Glen Fredly Tulus As String Arranger Drums And Mix Engineer Terlalu Mencinta Single By Tiara Andini Leo Draginting And Ziva Magnolia As co-producer, strings arranger, mix engineer Ari has won 13 AMI Awards Wow Indonesian Music Awards Out of 47 total nominations Including 2-time winner in each prestigious category Namely Best of the Best Production Work Best of the Best Album Best Sound Production And 3-time double nomination in the Best Sound Production Category Wow Kita semua ada emoticon tepuk tangan Tolong beri tepuk tangan untuk Halo Bang Ari Ya gimana Bukan bermaksud apa-apa Cuman biar seru aja dari saya Suasanya memang sangat siahdu dengan reverb yang tadi ya Asli Itu echo intilahnya Echo ya Akhirnya saya bisa menyala Bang Ari, makasih banyak Sudah menyempatkan waktu ya Ikutan di 23 Studio Hari ini kita bakal bahas lagu yang Bang Ari produce Judulnya 17 Yang diciptakan oleh Tulus dan Petra Dan gue Sebenarnya sekalian kita bahas ini biar bisa ngomongin banyak Memang orang yang tepat Memang orang yang tepat Memang untuk memahas lagu ini memang Bung Petra Joshua Nanti kita akan ada surprise guest juga kalau jadi Tapi kalau dia sempat ya Ayo Co, silahkan Co Kita mulai dari mana Co? Kita mulai dari Tadi untuk yang semua udah datang udah pernah denger lagunya berarti ya Kira-kira pastilah ya Harusnya udah pernah denger sih Kayaknya kalau udah sampai di chart 50 global sih Cok Kayaknya belum, gak mungkin ada orang Indonesia yang belum pernah denger kayak sih Aku kalau gak denger pasti kamu hidupnya di gua Kayak Baskara Mungkin lagi bersama Baskara betul Dia lupain aja itu suara pengganggu gitu Apa ya Kehabisan kata-kata Oke lanjut By the way ini Jadi kita akan ngebahas lebih banyak ke production dan music Apa ya music production dan songwriting Jadi pembahasannya akan cukup teknis Jadi buat kalian semua yang datang Dan berharap akan ada yang nyanyi Tidak akan ada yang nyanyi Hari ini kita akan membahas bener-bener mendalam Kalau kalian mau banget nanya tentang songwriting Cara penulisan lagu Atau plugins yang dipakai sama Bang Ari Atau mau nanya mic-nya pake apa Silahkan tanya banget Langsung di chat aja Nanti kita di menuju akhir Kita bakalan balesin chat kalian satu-satu Kalau waktunya sempat Semoga Semoga sempat sih Sempat lah Kalau bisa nanyanya sembari aja Gak usah nunggu Ayo ditanya gak Langsung sambil nanya aja Biar Karena kita punya waktu terbatas Biar sambil nanti Bang Ari Pasti langsung sambil jawab juga Kalau pengen jawab Kalau gak pengen dijawab Udah tau berarti pertanyaannya kurang bermutu ya Jahat Kalau begitu kita mulai dengan Apa Bang Ari? Kita Berserah? Gimana host? Boleh Nah ini kan lagu sebenarnya yang bikin tuh awalnya Lagu ini sudah ketika sampai ke saya itu sudah berupa demo yang dimainkan oleh Petra dan Tulus Mungkin paling menarik kalau kita untuk orang-orang yang sudah pernah denger hasil akhirnya ya Yang biasa kita denger di berbagai macam media, Spotify dan lain-lain Penasaran pasti nih aslinya kayak apa? Ini coba aku play ya Ini sih masih hancur banget sih main gitaran Enggak lah, kayak Terasi Hope Sudah baru jadi Bang, lagunya Masukkan sih gitu Masukkan sih gitu Masukkan sih gitu Di saat kita masih tujuh belas Waktu dimana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah Masihkah kau ingat coba Tuhan terberat kita matematika Masihkah engkau ingat lagu-lagu haru yang terus mengudara Kita masih sebebas itu Rasa takut yang tak pernah mengganggu Batas nanguri bahaya Turut di kenyal lebih logika Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempat kita Bahwa kini raka terbisa Namun jiwaku tetap di sana Di masa masih sebebas itu Rasa takut yang tak pernah mengganggu Di masa nanguri bahaya Itu pentingnya lebih logika Bagaimana pendewasa mengujimu Bahwa terus kenangan tentang kita Sederas apapun harus di hidupmu Takkan lebih dari yang engkau bisa Dan kisah kita Abadi untuk selama-lamanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! demo, pertama kali baru dapet lagunya ada yang nanya Mas Teddy Aditya, katanya Park UU ini ide petra atau tulus anthemic banget, Ratun seinget gue Ted, kayaknya gue sih seinget gue yang gue lupa gimana kalau kita confirm aja langsung dengan Bapak 321 Bapak 321 udah ada di ruangan mungkin boleh menyalakan mic atau kamera mic sudah nyala, kameranya bentar nih keren keren banget hai coba dikonfirmasi tulus apa tadi pertanyaannya Pet bagian UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUHUUUUUUUUUU issued Petra itu dia lucu banget Tadi Aku notis sesuatu Bang Ari Di Korte berarti banyak yang diubah ya Bukan diubah Di korte kan sebenarnya Sama ya, gak naik gak turun Sama ya PT Cuma adanya gak naik gak turun Itu berarti kalau kayak gitu Biasanya Bang Ari apakah Bilang ke Tulus Lagu lu kurang oke Gue ganti ya chordnya Kayaknya chordnya terlalu Mungkin di sisi baiknya Mungkin chordnya terlalu banyak Kalau diginiin gak apa-apa gak Atau bareng langsung Barang di studio atau gimana biasanya Ini nanya ke saya ya Kedua sama Tulus Oh gitu Tulus Waktu itu gimana ya Lulusnya Lagu ini Lagu ini Datangnya Demonya kayak gini aja kan Bang Ari ya Iya Apa yang dirubah sama Bang Ari ya Waktu itu ya Jadinya agak banyak ya Kalau dengerin Mungkin lebih Soalnya mikirnya tuh lebih ke Tulus maunya jadinya apa Lagu ini gitu Jadi waktu itu kita kayak Agak ngebedah apa Gak terlalu mikirin Si chordnya yang awal gitu Tapi semua vokalnya Maksudnya kita keep gitu Tulus kan chord banget Eh iya ngerti banget Dia ngerti banget 7, 8, 9, 13 gitu Gitu banget Gitu banget Gitu banget Sus 4 itu Tulus Sus 4 Kue Bolo 3 Jangan lupa Jangan lupa kalau Tulus Jadi lapar Jadi waktu Jadi waktu nulis lagu ini Ini inget banget waktu itu Di rumah Terus Ide Pokoknya gak kepikiran lagunya Mau diapain Kita cuman Kayak ngerasa hari itu Mau nulis lagu Terus udah gitu Singkat cerita Lagunya jadi Terus cepet banget Ini cuman nungguin Kiko tidur doang Kiko tidur di lantai 2 Ya inget gak Bet Iya Kiko tidur di lantai 2 Dan Dan rasanya kayak pengen Bangunin Virina gitu Ada lagu Ada lagu gitu Terus udah gitu udah direkam nih Terus lagunya lama Didieminnya Lama banget Bahkan didieminnya Cuman inget waktu itu Pas Ada satu kesempatan Bang Ari Ke Jakarta Kasih denger lagunya Nah terus udah gitu Waktu itu Kayaknya belum ada ide Bang Ari ya Masih 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 belum ada ide Sama sekali Terus Lompat Ke studio Berapa bulan kemudian Nah di studio tuh Baru prosesnya dirombak Nah ini yang tadi Komunikasi yang gue bilang Yang memang Agak sedikit unik Yang sangat Tidak teknis itu Antara gue sama Bang Ari Itu biasanya memang Bahasanya tuh Hanya terbatas Sampai Bang Ari inginnya lagunya tuh Mengharu biru Atau Tadi kan Bang Ari Ngomong gitu ya Mengharukan Atau mungkin Bikin semangat Atau mungkin Suasananya seperti Hari Minggu pagi Saat umur 14-17 tahun Kayak gitu-gitu Nanti Bang Ari Yang menerjemahkannya Cuman uniknya Yang terjemahannya Rata-rata berhasil Alhamdulillah Kalau berhasil Ini berhasil Soalnya jadinya jauh sih Dengan yang Awalnya Yang dari Petra Tapi ya Kalau saya sih Waktu itu Bikirnya ya Komunikasinya lebih Gini nih Biasanya Kalau misalnya Kami gitu Saya dan Tulus Kalau misalnya Ngobrolin lagu Itu lebih ke Meskipun bisa dibaca Liriknya Tapi tetap ditanya gitu Tulus nih sebenarnya Maksudnya apa sih gitu Terus apa yang mau disampaikan Moodnya seperti apa gitu Terus Pengennya orangnya Ngedenger jadi apa sih Jadi Tergugah kah Atau jadinya Merenung kah Atau jadi Nostaljik lah Atau apa gitu Dan akhirnya Dan akhirnya outputnya Sebenarnya ini kita Sangat mencoba banyak hal sih Ini lagu ini Transformasinya banyak banget Dari awalnya Petra gitu Terus chordnya Mungkin begini Terus saya mungkin Kalau bikinnya Jadinya chordnya Jadi rada Gesture yang saya biasa Mainin gitu Ngikutin yang Petra Kecuali kalau yang lagu yang lain Ada yang saya beneran Oh ini ini Petra banget nih Ada gitu Dari album yang Lagu sini Mungkin Petra juga tau kan Lagunya mana aja gitu Kalau yang ini Lebih ke Apa ya Ya itu Menangkap si Mood lagunya Tulus awalnya Pengennya ini Tapi pengen ada suara Anak-anak juga Jadi fokusnya itu Kita malah awalnya Malah vokal dulu Yang kita take Backing vokal dulu Yang kita awalnya Kita garap Oh itu menarik banget Jadi Tulus Ingin nyanyi Bersama Anak-anak Bersama remaja Malah pengennya Susannya itu kayak Kayak ini Ruang kelas Kalau misalnya dulu Tulus bilangnya Iya dan Dan bukan yang kayak Rapi-rapi gitu sih Jadi bukan yang Bang Kim Bener Bang Kim Bang Kim kelihatan di kamera Bang Kim Hai Bang Kim Oh Bang Kim di situ Oh yang Yang berkilauan itu Berkilauan Ada Riri juga tuh Oh gitu Ada Riri dan tangannya Gak apa-apa kali Santai-santai Iya gitu Ini juga Kalau di Viewer juga ada Bang Rudy Kayaknya ada disini Halo Bang Rudy Bang Rudy tuh yang Ngisi bass dia Lagu ini juga Gak tau Semua ragu Semua ragu Tepatnya Yang masih lagu ini Tepatnya Bang Rudy gue suka banget Bassnya di Kelana Gila Bagus banget Bagus banget Nah kalau Kelana Itu memang Formnya Petra Ini udah dapet banget Saya gak mau ini Cuman moodnya aja Tulus jadi lebih pengen Ngeband kan Tapi itu sih Ya Hai Takut Marni Marni Ya begitu Jadi Prosesnya berjalan Ngalir Ujung-ujungnya Pokoknya pertama tuh Kita bikin Malah take Vokal dulu Baking vokal Waktu itu Lidernya untuk Baking vokalnya tuh Inside out Lidernya Almarhum Martin Waktu itu ya Waktu Martin Apa Ya masih Aktif ya gitu Sebelum Ya akhirnya kan kemarin Ya kita tau Mungkin bareng-bareng Martin baru saja Ya Meninggalkan kita semua Sekitar Dua tahun yang lalu Wad Nyabda ya Sekitar dua tahun yang lalu Eh satu ya Ya pokoknya Ya waktu itu Masih Martin yang in charge Jadi akhirnya dilanjutkan Oleh timnya Nah itu kita Dimulai dari Breaking vokal Habis itu kita mencoba Musiknya diapain ya Oh pengen moodnya tuh Lebih Gimana gitu Lebih Ngedestribusinnya gimana ya Agak bingung juga sih Lo harus ngerasanya gimana Ya kayak gitu Emang banyak kebingungan Kalau ngobrol Sama Abang Ari Tapi emang gitu Pat Emang gitu Coba deh Kayak gue juga pernah ceritakan Kalau sama Abang Ari tuh Gak bisa gitu loh kok Jadi misalnya ceritanya Di oh harus nih Apa-apa-apa gitu Enggak Yang teknis-teknis banget tuh Biasanya malah jadinya kaku gitu Tapi kalau misalnya Pokoknya disini Seperti masuk ruangan Ruangannya kurang lebih sebesar ini Nanti terus misalnya di bagian Bagian refnya Ruangannya membesar Terus kayak gitu-gitu tuh Malah 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 Jadi biasanya Cuman kalau teknis saya sebesar Biasanya rada kaku gitu Maafin banget Tapi demikian faktanya Ya ini sih sebenarnya kita kayak jam session ya gitu Terus Semaunya Sekenanya aja Ujung-ujungnya Giniin aja ya Oh diginiin aja ya Yaudah lah Gini aja gitu Nah kan jadi disini Banyak gitu Mungkin musiknya dirubah Awalnya gitarnya gak Gitu Ujungnya saya kepikir Ada Saya pernah denger rekaman lama Gitu yang main Kayaknya finger style-nya Asyik Nah itu kayaknya Oke tuh Terus juga Ada Sebenarnya bukan John Mayer sih itu ya Lebih lama lagi dulu Lebih lama lagi Saya sebenarnya dulu suka dengerin yang Tau Gildor gak Wah gak tau aku Nah itu tuh orang Israel Tapi dia Dia dulu pemain Kalau mau search Gildor Asyik-asyik sih Dia kolaborasinya sama Noah dulu gitu Tulisannya gimana? Namanya Gildor Itu dulu tuh Jadi ide-idenya seperti itu gitu Terus Oh Gildor Terus banyak sih gitu Jadi Mungkin kalau ada yang bilang Tatcha John Mayer Ada juga sih gitu Yang main Kayak gitu-gitu Itu tuh banyak Ide yang masuk Cobain deh gini Cobain ini Kalau misalnya kita buka track yang aslinya itu Art gitarnya itu ada 8 atau 10 atau 12 percobaan Akhirnya dipilih Nyari riff yang tepat gitu ya Dan ya kriterianya gak ada Pokoknya sampai tulis bilang Nah ini nih Nah ini Yaudah gitu Yang main gitar Kang Topan Kang Topan berarti Mantap Andalanku Jadi Sekalian 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 disebutin aja Bang Ari Semua yang Bapak Sessionist Banyak banget Cok Banyak banget Ada ratusan Mau disebutin nih Semuanya beneran Termasuk Budapest yang dison Untuk berapa Pins gitu Kamu hanya gak ada Yang utama sih ya Yang utama sih ya Kalau saya sih ngisi piano sama drum Sama istian-istiannya Terus Bass Bang Rudy Zultarnain Yang juga ada disitu Kayaknya ada di Zoom ini juga Kalau mau disapa silahkan Topan Abimanyu untuk semua gitar Ada ukulele nya juga Ini sih sebenarnya Pokoknya campur sari lah Masuk-masukin aja semua itu Semuanya ada ukulele Ada gitar akustik Ada gitar elektrik Kenapa Tapi pas-pasuk blend Ya udahlah Kalau udah ngeblend Mereka banyak Tapi oke sih Jadi ngebikin big sound Mesti pun gak tau big Terus Inside out ya Ada Maru Martin Ada Angel Ada Sharon Ada Gatot Paundu Ada Siapa lagi Ada Arman ya Pokoknya ada beberapa Ada Albert juga Terus Ujung-ujungnya Irwin Gutawa ikutan Dia ngeransemen stringnya Wah itu juga seru sih Soalnya sebenarnya Kita juga punya bayangan Jadi mungkin ternyata Awalnya kita tuh punya Ya mungkin saya sama Tulusnya aja Sudah punya bayangan Akan jadi gimana Lalu Kita nih Sebenarnya ketika Mencoba Mas Irwin Mas Irwin Ternyata punya bayangan Sendiri terhadap lagu ini Jadi akhirnya ketika Terjadi Ketika tracknya dia sudah masuk Kita mulai Eh sebentar 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 Ini gimana nih Kita harus menyelesaikan Masalahnya gimana Akhirnya sebenarnya Memang mungkin moodnya Tidak jadi mungkin Yang kayak tulus Mungkin mengharu biru Atau lebih kelam Atau apa gitu Tapi malah jadi Makin festive gitu Malah jadi meriah gitu Ya mungkin Kalau kita mindsetnya Diubah dan menjadi Kesana Ini malah jadi asik Banget sebenarnya sih Si aransemen ini Dan akhirnya ya Ada beberapa yang Saya ubah 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 Jadi si aransemen Mas Irwinnya bisa Fit in lah Dengan aransemen keseluruhan Yang kita bayangin Mungkin tidak Seperatus persen Yang itu Tapi mungkin better Kalau kita merubah Mindset kita Dari yang awal Yang awal Saya pikir Aduh asik sih Tapi gimana ya Masukinnya gitu Kita udah bikinin Soalnya kalau begitu itu Ditonjolin Eh yang ini nanti Jadi gak gunanya Gini-gini Akhirnya Saya mikirnya Ya udah Ini Irwin gue tahunya Kita kunci Yang lain yang low Jadi part gitarnya Jadi part itunya Pokoknya isian-isian Yang ada itu Jadinya Ngiringin Tapi emang ada part Yang Mas Irwin juga Yang apa Kayak woodwinds Kayak gitu Mungkin jadi ketilep Soalnya emang Kayaknya biar moodnya Lebih kejaga gitu Tapi sebenarnya Overall itu Bikin big sound juga Jadi gak masalah sih Hasilnya ya Seperti itulah Seperti yang Jadi final result Dari si lagu ini Gitu Seru banget gue Gak sabar banget Bang Ari Mau buka session ya Tapi Sebelum kita buka session Mungkin Pengen balik sedikit Ke songwriting Mumpung ada Bapak 321 Di sini ya Oke Bapak 321 Di 23 Mantap Keren Bapak 321 Di 23 Bapak 321 Gue Gue nanya apa ya Maksudnya Kita tuh Kalau nulis lagu Gak pernah Gak pernah ada Eh nulis Tentang ini Atau kayak Selalu mulai aja Gitu ya Dan Ini sebenarnya Salah satu proses Yang menurut gue Lumayan menarik Gitu Karena songwriting tuh Kita selalu mulai Dari kosong Tanpa ada apa-apa Tanpa ada obrolan Apapun gitu Dan tiba-tiba Kalau moodnya dapet Yaudah Mulai aja gitu Tapi gue gak tau Sebenarnya apa yang Kayak ada di kepala lo Di saat lo nulis Maksudnya Apa ya Bukan pancingan sih Tapi Pintu masuknya tuh Apa ya Buat lo Dalam menulis sebuah lagu Kalau yang Gue tulis Sama lo tuh Emang Mungkin kata yang Tepatnya Pancingan sih Dari Dari Chord yang lo mainin Itu Sedemikian rupa Membuat gue jadi bisa Kepikiran satu bentukan Melodi Yang sedemikian rupa juga Itu Berbarengan Dengan rangkaian lirik Gitu Sama lo tuh Rata-rata kayak gitu sih Sama halnya Dengan yang ini nih Sama halnya dengan Si lagu 17 Ini juga kayak gitu Jadi Waktu itu Kebayangnya yang pertama Itu bener-bener yang Pada saat nulis lagu Kebayangnya tuh Ada radio Itu kebayangnya tuh Yang pertama Waktu proses penulisannya Kebayang ada radio Terus kemudian Kebayang lagu yang Lagu yang Apa ya Kayak mengapresiasi Waktu-waktu Yang terasa sangat Menyenangkan Untuk dilewati Yang itu mungkin bisa Sedemikian rupa Bisa direpresentasikan Sama Angka yang melambangkan Jiwa yang muda Terus kepilihan Angka 17 Gitu-gitu Dan itu tuh Semuanya emang muncul Begitu aja Dari pancingan-pancingan Si chord itu Dan akhirnya Keluarlah lirik Yang pertama itu Yang Masih kakau mengingat Di saat kita masih 17 Karena ketika Ada kata mengingat Itu Ingat lagi Dulu Bahkan sampai hari ini pun Gimana Gimana Radio tuh Menjadi Tempat mendengarkan musik Yang sangat menyenangkan Ada 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 kangennya Ada semacam Rasanya tuh Campur-campur Ada nostalgianya Dan lain sebagainya Dan akhirnya Lahirlah si Melodi dan lirik itu Dan di lagu-lagu lain pun Yang kita tulis bareng Tuh Begitu kan Pet Emang lo biasanya Mulai dulu Bahkan ada yang Kayak Kelana Itu kan Melodinya Ada sebagian Yang emang udah Bahkan melodinya pun Udah dibentuk Gitu kan Baru kemudian Liriknya Hadir Gitu Kayaknya gitu sih Kalau yang proses Proses nulis Yang bareng sama Petra Gitu Kalau sama Bang Ari Itu beda lagi Ya Bang Ari Kalau sama Bang Ari Ada juga yang Kayak gitu Ada juga yang Dipancing juga Tapi ada juga yang Misalnya kayak Udah Udah ada Melodinya Terus kemudian Tapi melodinya tuh Apa ya Bahasanya tuh Mungkin dibuat Sedemikian rupa Lebih berbadan Sama Bang Ari Dengan isian-isian core Dan Dengan isian-isian core Itu kadang-kadang Ada ujung-ujung Atau detail-detail Melodi Yang kemudian Dipahat lagi Disempurnakan lagi Gitu Prosesnya gitu Jadi bolak-balik 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 Berarti Kalau gue Ngelihatnya Mostly Kalau Lu sebagai Songwriter Rata-rata Datangnya dari Malah sebenernya Lu Biasa Gak tau sih Kebanyakan orang tuh Masukin Lirik Ke sebuah melodi Yang udah ada Tapi kayaknya Kalau gue melihat Malah Lu malah Melihat sesuatu yang Udah ada melodinya Oh kadang nih malah Udah ada melodinya Kayaknya itu sesuatu yang minor Buat lu jarang Lu lakuin Malah kayaknya Lu lebih sering Udah ada Lirik sama melodi tuh Dateng bersamaan gitu gak sih? Dateng bersamaan betul Dan tapi ide besarnya Udah ada gitu loh kok Jadi Si Pada saat Kepikiran Misalnya kepancing nih Misalnya Petra Mainin gitar tuh Yang pertama tuh Aduh gue gak bisa lagi main gitar Ya itulah Pokoknya yang itu Nah itu langsung tuh Idenya tuh langsung Oh gini Ini nih Pet Selalu ada Selalu ada momen gitu tuh Kalau nulis sama Petra Ah ini nih 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 Udah 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 langsung Biasanya cepet Abis itu cepet banget tuh Jadi ide besar Ide besarnya Terus ide besarnya itu Sedemikian rupa Udah kebayang tuh Lirik sama melodinya Kayak gimana Nah terus Dan jalan Gue ada satu pertanyaan Buat gue menarik sih Dan gue gak pernah nanya ini Ke lu Lo biasanya udah Menyimpan ide besar Ada beberapa gitu Di kepala Terus kayak Disimpan aja gitu Di dalam Sebuah kompartemen Atau beberapa kompartemen terpisah gitu Atau kayak Di saat Ada yang Ada musik yang bunyi Ada gitar yang main Atau piano yang main gitu Itu baru Di saat itu juga Lo kepikiran Wah ide besarnya ini gitu Kalau Itu dua-duanya ada Jadi di dalam Di dalam pikiran Ada kompartemen yang Secara acak gitu Menyimpan beberapa gagasan Ide besar gitu Tapi Juga ada yang Dia Langsung muncul Ketika Ada pancingannya Contohnya yang Kelana Kelana itu Kalau Kalau ngeliat Obrolan kita Pada saat itu Tuh gak nyambung sama sekali Sebetulnya dengan Lagu Bener-bener kayak Ngomonginnya apa Tapi jadinya apa Gitu kan Nah itu Bisa 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 sangat Ngacak gitu sih Ada yang nanya nih Dari Diva Salsabila Penasaran tuh Lo suka dapet Inspirasi lirik Kalau lagi ngapain bang Boleh gue yang jawab gak Pasti lo ngapain jawabnya Pup ya Enggak Gue ada banget Tulus tuh Inspirasi liriknya Tulus tuh Selalu dateng dari Belanja online Bareng gue Yoi kan Termasuk Beli speaker Bayar bagi dua ya Jadi kiri satu Kiri petai Karena tulus gitu Enggak kita pernah Kita pernah mau beli speaker Tapi kita ragu gitu Ini speaker nya Perlu gak sih Perlu gak sih Jadi kita bagi dua aja nih Belinya seminggu di rumah lo Seminggu di rumah gue Nah gimana nih Gue penasaran Sebenernya Mumpung masih di Soundwriting Sebenernya lo Membuat album Termasuk lagu 17 ini Tadi kan ngomong Udah ada gagasan nih Apa Lo tipenya yang bener-bener Udah biarin Lu pikirin aja Ide nya itu ada Di awan-awan gitu Lu pikir-pikirin aja terus Atau lu tipe yang Lu bener-bener tulis Rap Atau Atau lu tipe yang udah Ada judulnya Sebelum ada lagunya Atau Lu tipe yang Oh gue mau Album gue Temanya Kali ini A Atau lu ada yang Atau bener-bener bebas sama sekali Itu lu biasanya Seperti apa Atau di album ini deh Di album manusia gitu Album manusia dan 17 deh Gimana ya Bang Ari Di album ini Sebenernya bahkan Satu hari sebelum Ini selesai aja Kita masih Bang Ari ini lagunya gimana nih Ini judulnya apa nih Masih gitu Sama Bang Ari Jadi Mungkin juga kita tuh Sebenernya Ya kalau lihat kronologisnya Kita tuh sudah Apa ya Sudah dititik Ini kita udah hampir 10 tahun Berkarya bareng lah Malah lebih ya Udah 10 lebih Jadi sebenernya Jadi sebenernya kita tuh Kalau misalnya baru ketemu Kan mungkin kita Wah Kita tuh kayak udah Banyak yang udah Oh ini udah pernah nih Udah pernah Akhirnya kita mungkin jadinya Kadang-kadang ada Ada mentoknya juga sih Akhirnya kita ujung-ujung ini Kayak Akhirnya Ujung-ujungnya kayak Jam session gitu Jadi Apa yang Tulus pikirin Udah saya coba terjemahin gitu Mungkin kalau misalnya Tapi juga ada Masukan dari Tulus Wad itu yang saya ingat gitu Tulus mungkin Kadang-kadang pengen mencoba Ide baru gitu Kayaknya soundnya lebih gimana gitu Nah kebetulan emang Di lagu 17 ini Yang agak bermain dengan soundnya Paling banyak sih Dari Mayoritas lagu yang ada Di album manusia ini Ini yang paling Kerasa banyak main-mainnya gitu Apalagi ini kolaboratif gitu Tapi Ujung-ujungnya Awalnya kita mau coba Sempet Waktu itu idenya full elektronik loh Ini Album gitu Sempet ada gitu Tapi Ujung-ujung kita sadar bahwa Kayaknya kita gak gitu deh Kalau main musiknya gitu Jadi mungkin Jadi mungkin Itu bener sih Ada ide yang Sangat-sangat Berbeda banget Dari hasil yang Didengerin sekarang Itu juga banyak banget Gitu ya Bang Ari Jadi mungkin Jadinya tuh kayak Ini loh kok Jadi Bukan 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 ditulis rapis Dari awal Tapi dia merapi Dengan sendirinya gitu Jadi Di awalnya berantakan Berantakan banget Sebenernya Jadi pada saat Dirapikannya tuh Udah mulai kebentuk-kebentuk Nah disitu tuh Mulai lagi tuh Banyak obrolan Sahabang Ari Bahkan Satu hari sebelum Di ini Satu hari sebelum Selesaipun masih Judul aja Masih berubah-berubah Iya Jadi dirapikannya Seiring Seiring waktu Yang pertama Dibiarkan liar dulu Terus ada satu juga nih Satu hal yang menarik Dari Pemikirannya Bang Ari Kadang-kadang kan gue suka Mikir kayak Ini albumnya gimana ya Ini sebenernya Agak terlalu luas Bahasannya bukan di 17 Cuma gak apa-apa Ini kan kurang Ada karya-karya yang lain juga Saya suka Bingung gitu kan Ini nanti Gimana ya Apakah album itu Benang merahnya Seperti apa Dan lain sebagainya Tapi ternyata tuh Sebagai seorang penyanyi Suara kita aja tuh Udah jadi benang merah Sebetulnya Iya Gitu Itu yang saya suka bilang Sama Tulus gitu Iya Yang paling utama itu Ada suara vokal Iya betul Jadi mau diurungin Pakai orkestra Mau diurungin pakai Tanjidor Mau diurungin pakai Organ tunggal ya Suara Tulusnya Tetap bakal kayak Tulus gitu Tapi memang Ya mungkin Tapi memang positioning juga Ada beberapa penyanyi Yang memang bukan Tipe yang karakternya Nongol gitu Tapi mungkin dia Memang yang bisa Blendin sama musik Ada juga Kalau Tulus memang Kebetulan yang karakternya Memang bisa nongol Jadi akhirnya ya Bisa dipunci nih Jadi benang merahnya Tinggal yang lebih Nongol banget sih Nongol banget ya Jadi gitu Jadi ya Ya bisa dibilang Eksperimennya bisa Macem-macem Ya kayak ini Termasuk kan gitu Jadi awalnya ini Mau coba Banyakin usur elektronik Apa-pake apa Sony ini Sementara saya kan Memang lebih ke Biasanya saya ngegarap tuh Biasanya lebih ke Main-main aransemen Dengan instrumen yang standar Gitu Tapi ya jadinya Akhirnya Ya mungkin ini Hasil dari Asal cemplung Asal Pake sound Asal main Ya ditambah Muncul lagi Ada mas Erwin Ada ini Jadinya ya Beginilah Tadi Bang Ari Beberapa kali Menyebut kata Jam session Dan menurutku Menarik banget Karena Mungkin gak tau ya Karena background Bang Ari Banyak Banyak main Di jam session Dari Apa namanya Main Musik jazz Dan jam session adalah Salah satu Hal yang sering dilakukan Mungkin Seminggu sekali gitu Jaman-jaman itu kali ya Bang Ari Ada jam session gitu Ada juga sih Kalau ini sih Mungkin lebih ke arah kita Mungkin biasanya Emang anak Yang nge-band gitu ya Nge-band Jadinya emang Mungkin unsur yang saya Memang saya tuh Mungkin emang Basicnya emang nge-band gitu Jadi mungkin tidak Mungkin jadi kayak Out of Apa ya Kasarnya Di luar comfort zone Saya sebenarnya Kalau untuk yang bermain Dengan sound banyak gitu Dan mungkin titik itu Yang akhirnya mungkin Bikin ini jadi Jadi apa ya Jadi Jadi kayak fusi gitu Jadi ide yang Mencoba berusaha Banyak main sound Tapi dengan Attitude yang ujung-ujungnya Nge-band juga Nge-band juga Akhirnya titik temunya Ya udahlah kita bikin Apa yang kita bisa Resultnya ini Itu hal yang Yang aku pernah Ngobrolin juga tuh Bang Sama Petra Bahwa Ini kan teknologinya Makin kesini Makin Makin cepat ya Pun aku belajar Belajar banyak Tentang Memproduksi musik Bikin musik Dari Youtube gitu Atau dari subscribe Belajar online Jadi membuat Semua orang bisa Ibaratnya Menggunakan DAW tuh Dari kamar Dah ambil tiduran Di saat dulu Semua orang Mesti pake pita Atau even Ngegenjreng gitar aja Mesti pake Ampli Gitu kan Tapi Somehow Di Apa ya Waktu itu Aku pernah ceritasi Gue sama Petra Di Di Apa ya Di generasi aku Mungkin ya Ada satu hal yang Aku kangen Sebagai Anak Band gitu Adalah Musiknya rasanya Kayak nge-band Tapi dari tadi Malah Yang di Notice sama Petra Sama Mbak Arya Adalah Jam Session Sebenernya Ibaratnya Kalo aku Selalu Masih pegangan Kalo lagunya Enak Ditongkrongan Pake gitar Kopong Fales Tapi tetep Enak Kayaknya Mau lagunya Mau diapain Mau elektronik Mau pake Tangidor Mau pake apa Kayaknya Harusnya Work saja Karena lagunya Itu sendiri Udah Bagus Mudah-mudahan Kita juga Nggak yakin Begitu Sampai akhirnya Dirilis Ternyata Bener juga Kita bikin Atau Pas udah jadi Harusnya Nggak gitu Gimana lagi udah rilis Mudah-mudahan sih Orang suka Tapi ya Alhamdulillah sih ya Sampai sekarang Responnya ternyata Agak Kita tuh udah Gimana ya Mungkin udah banyak Nggak mikirnya gitu Jadinya Soalnya kan kita udah Beberapa album Kerja bareng Begitu Kita rilis yang ini Kita nggak Nggak expect Yang agak besar Sebenernya gitu Jadi Lebih ke Ya mungkin kita kayak Kontinuitas berkarya juga ya Mencoba Ini baru Bahkan kita yang mikirnya juga Nggak tahu Kalau dari Tulus ya Kalau saya sih Ngerasa Mungkin kita lebih ke Udah nggak perlu mikirin orang lain lagi sih ya Nggak perlu mikirin orang yang Mendengar bakal gimana gitu Ya Sudahlah kita berkarya aja Jangan sampai kita bisa Ya ternyata Sambutannya Ternyata lumayan ya Alhamdulillah aja Tulus ada komen Ini ada pertanyaan lucu nih Dari Arief Wicaksono Ini Wicak ya Kapan atau momen apa Di album ini Atau mungkin di lagu ini gitu ya Yang dikonsider selesai Diproduce Oleh Bang Ari dan Tulus Selesainya tuh kapan sih Kayak ketok palu selesai gitu Jangan bilang Antara kita Antara kita Ngerasa udah oke Atau sama kita Udah ngerasa nyerah Itu disitu ya Ada-ada oke aja karena Yaudah lah Kok gimana lagi gitu Misalnya Duh ini kurang ini Ada yang saya Ini saya kurang ini Tulus Dimananya lagi sih gitu Nggak nih kurang ini Oke coba Bedanya apa ya Pas saya dengerin lagi Iya ya Kayaknya bedanya apa ya Atau kebalikannya Tulusnya juga Duh dikurang ini nih Kurang ini nih Oke dirubah ya Kayaknya mending yang kemarin deh Kembalik lagi gitu Udah diulang-ulang Tiba-tiba Kayaknya buka seneng kemarin deh Ayaudah Yang kemarin Minggu depan Udah Alah Nggak habis-habis Nggak habis-habis Lama-lama gitu Ditentahin sama Bang Riri Ini kayaknya Udah sampai titik Ya gitu lah Ujung-ujungnya Akhirnya ya bener Kita sering gitu ya Bang Didengerin Akhirnya didengerin ke tim Terus orang-orang juga Ini yang A Ini yang B Rasa nggak bedanya Enggak Nggak ada yang ngerasain Oh yaudah Tapi kita masing-masing Tahu sih sebenarnya Tulus mungkin punya Bandangan yang ini nih beda Yang ini Ya maksudnya Kalau menurut saya ini beda Tulus juga ngeliatnya Tapi dari sisi yang lain Kayak kita ngeliat Bangunan tiga dimensi Saya ngeliat dari sisi ini Tulus liat dari sisi ini Bedanya disitu Orang ngeliat dari atas Semuanya Keliatannya beda Keliatannya sama-sama Sama orang lain By the way itu Produser tips sih Barusan Buat Produser-produser Yang Banyak kerjain album Atau banyak kerjain lagu Menurut gue itu Bagus banget Untuk kalian nge-save backup Setiap ada satu versi Yang kayak Oke ini kayaknya versi satu nih Terus ntar Kalau ada Ada improvement lagi Ada improvement lagi Selalu save versi beberapa Jadi kalau ternyata kayak Eh Enakan yang minggu lalu deh kayaknya Jadi lo bisa balik lagi ke situ Dan kayak Dapet Hal yang sama Tanpa harus kayak Ngerekam gitarnya ulang Atau Apa namanya Ngerekam vokalnya lagi gitu Jadi semuanya Tersimpan rapih Jadi kalian bisa bolak-balik Ke versi manapun Yang kalian merasa Lebih baik gitu Kalian mau belajar tentang kerapian Langsung masuk di skor T23 Tanya Petra Keren Tulus Ini dua orang terapi Yang pernah saya lihat Yang satu rumah Yang satu komputer ya Iya Sama mobil Kalau Tulus Kita kan paham banget Tuh Mobil Oh gue otomotif banget Parah Parah Baru-baru ukuran berapa Petra Gue 26 ya 26 Oke Ini kita udah hampir sejam loh Ngebahas ini Tulus terima kasih banget Udah menyempatkan waktu Kalau masih mau disini Boleh banget Tapi kalau mau Ini mau lift juga gak apa-apa Sekarang Bang Ari Pamit duluan Oh pamit Oke oke Mau tidur ya sih Masih banyak Udah ngantuk Kalau gitu gue juga pamit Terima kasih semua yang Eh Yang punya acara Terima kasih teman-teman Terima kasih Ya Terima kasih ya Ya Selamat Selamat beri sehat Selamat beri sehat Ya udah lah pokoknya Selamat bobo Daaah Nah Oke sekarang Bang Ari kalau boleh kita Buka session rekaman Dari lagu 17 Ini sessionnya Stem ya Gak apa-apa ya Gak apa-apa Bang Ari boleh dijelaskan sedikit DAWnya apa Namanya Untuk yang Yang hadir Saya pakai Cubase Cubase 12 Sebenarnya sih Saya masih peralihan Karena saya mungkin Old school Saya Pakainya Cubase 6,5 Sebenarnya Sampai akhirnya Saya udah ngerasa Bahwa ini Sudah terlalu banyak Software yang ketinggalan Kayak pluginnya Atau PST-nya Apa gitu Jadi akhirnya Ya udahlah Nyerah saya Belajar Cubase 12 Meskipun masih Agak terbata-bata ya Tapi Oke sih Ini Cubase 12 Kalau disini Memang karena stem Jadi memang Tidak ada plugin yang Kepasang ya Saya sih mungkin Nanti mau coba Kalau misalnya Memang masih ada waktu Mungkin Apa Bisa jadi Ya mau dicoba juga sih Ngebuka si Session aslinya gitu Tapi Gimana Oke sekarang Petra mau gimana nih Ini kita udah buka session Kita denger dari awal Mampai habis dulu kali ya Bang Lagunya full ya Lagunya full Oke Selamanya muda Kisah kita abadi selamanya Buda jiwa selamanya muda Kisah kita abadi selamanya Masihkah kau mengingat Di saat kita masih tujuh belas Waktu dimana tanggal-tanggal merah Terasa sungguh meriah Masihkah kau ingat coba Antar berat kita matematika Masihkah kau ingat Lagu di radio yang merdu mengudara Kita masih sebebas itu Rasa takut yang tak pernah mengganggu Batas naluri bahaya Dulu tingginya lebih logika Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa Kita Kita Walau kini kita tetap di sana Namun jiwaku tetap di sana Di masa masih suatu Di masa Rasa takut yang tak pernah mengganggu Di masa naluri bahaya Dulu tingginya lebih logika Mudah jelas selamanya muda Kisah kita abadi selamanya Kita masih sebebas itu Kita masih sebebas itu Kita masih sebebas itu Rasa tak pernah mengganggu Rasa tak pernah mengganggu Dan kisah kita Dan kisah kita abadi untuk selamat Dan kisah kita abadi untuk selamat Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton Wow Gila Bang Ari ini Gue komen sedikit kali ya Gue suka banget sih Jadinya Dari demo Terus akhirnya jadi kesini gitu Mungkin Salah satu hal pertama yang ku notice Penggunaan drum dari Awalnya drum machine gitu Sampai ke Kayaknya ref pertama tuh masih pake drum machine ya Terus Lanjut ke belakang Makin ke belakang drumnya makin rame gitu Dari tadi aku di direct message juga Ngobrolin drumnya Bang Ari sama Enrico Aku suka banget Mindset ininya sih Build up yang Gak dari awal langsung dikasih drum Gede gitu Tapi dari awal juga tetep berasa megah gitu Dan drumnya megang banget sih Memang di lagu ini Dari programming drum machine nya Terus Build up segalanya sih sebenernya Kayak Masuknya tuh Udah dengan Dengan apa namanya Backing vokal yang serame itu gitu Terus aku liat ada Ternyata pake folkwater juga Terus di awal tuh Reverbnya segede itu Terus Tiba-tiba mati gitu Aku suka banget treatment Ruangannya gitu Kapan ruangannya besar Terus kapan dimatiin Terus jadi cuma suara Tulus doang sendiri di tengah gitu Itu semuanya wow sekali Keren banget Belajarnya juga dari Peter Dengerin lagunya Peter Masa sih? Ya maksudnya Kalian bikin musik itu tuh Ya Saya jujur sih Saya memang bukan orang yang memang Kasarnya bedroom producer lah Kayaknya Yang gimana itu Jadi ya Biasanya sih saya Kalau misalnya dari awal Mungkin kalau dengerin Apa yang saya kerjain sama Tulus dari awal-awal Awal banget malah kan Nge-band banget lah Akustik gitu Malah album satu tuh Lebih ke jazz influence Malah gitu pop Tapi ya ada lah gitu Konsep-konsep jazz masuk Album kedua Lebih ada eksperimen Apa ya Eksperimen sound Tapi mungkin agak vintage gitu Main-main sound Dengan sound-sound vintage Dengan Alat yang vintage juga Eddie 2.7 pun agak vintage Tulus juga waktu itu Lagi intu banget Amy Winehouse Atau Maisie Gray Waktu itu Pas album monochrome Sebenernya Intinya sih Pengen album ini Ada orkestnya Terutama waktu itu Dan semuanya dibalut Dari situ Dengan alasan Kenapa kita pakai orkestnya Juga yang Emang gak lazim Intinya sih Cuman kita pengen Ngerasa bahwa Ini sedikit tentang monochrome ya Salah satu alasan Kita pakai orkest luar Cuman Tulus pengen lihat Kita tuh bakal marah-marahin tuh Main-main bule-bule Itu Pengen nunjukin gitu Tuh bule kita Kau mainnya gini Kau mainnya gini Tapi bule gitu Udah cuman itu alasan gitu Enrico juga sering Bang Ari Marahin bule-bule Oh gitu ya Bule-bule In English In English everyone In English Album 4 ini sih sebenarnya Pengen mencoba banyak gitu Apalagi kalau di album yang ini tuh Tulus juga banyak mencoba apa ya Mencoba Ya kayak sekarang Bikin lagunya gak hanya sama saya gitu Ada yang sama Petra Ada yang sama Diri Ada yang sama Bang Joseph Jadi ada yang sama Topan Jadi disini kayak ada banyak Minimal mungkin nuansa barunya juga dari Atitude starting songwritingnya gitu Cuman kalau untuk dibentuk Untuk khususnya lagu ini Memang ada ya kayak geser-geser Yang kayak mungkin Maka main loop Terus ada yang apa Yang Apa tuh Yang istilahnya apa sih Trizer Hah? Trizer Nah kayak gitu-gitunya Nah yaudah saya Tapi begitu Jadi kayaknya saya gak kebadanan Kalau bikin yang bener-bener kayak Kalian-kalian ini gitu Jadinya ya Sebenarnya Kita berulang Saya sama Tulus ya Yaudahlah Kita adalah kita gitu Ya mungkin influence ini nih Saya berusaha masukin Tapi mungkin rasanya ya Masih tetap bakal kayak Bang Ari Kalau kata Tulus gitu Dan Tulus juga Dan Tulus akan bakal jadi kayak Tulus juga Jadi ya Ya sudah lah gitu Kita eksperimen Makanya nih Ya saya juga gak pernah ada rekaman Maksudnya di album ini Saya ada beberapa lagu lah Ada yang stop Gitu Main reverb Main itu gitu Sebelumnya saya gak ngerjain itu Saya cuma main Main di aransemen Biasanya permainannya Dan instrumen yang sangat standar Piano Galing Ya instrumennya tuh biasa Kalau disini kan ada main loop lah Kalau misalnya ini kayak di bagian mana Saya misalnya disini Masih kakak wingnya Coba antar berat Kita masih sebebas itu Ini cuman gini doang Ini inget gak Bang pake apa? Hah? Inget gak pake apa drumnya? Ini sih Nah Karena saya tuh gak ngulik Pengennya gimana Banyak sebenernya sih yang saya bayangin Ini soundnya sebenernya harusnya gini gitu Ujung-ujungnya Tapi ini kayaknya cukup dapet deepnya gitu Kadang-kadang saya mungkin gak jadi Mencari soundnya Tapi soundnya yang ada yang saya bisa dapet Saya coba iki atau apa Oke Ini sih sebenernya hanya basic-basic sound yang Masih ada di Cubase sih sebenernya Oh iya? Dari Hellion ini Sound-soundnya Hellion sama Ini juga Snap-nya juga cuman dari Z-Drummer sih Yang ini deh mungkin yang dibahas ini Ini kan bagian sini nih Saya nyobain main-mainnya tuh Mencoba menjadi kayak kalian tuh Ya kayak gini Sedangkan kita selalu mencoba jadi Iya kan kayak misalnya gitu tuh Sebelum masuk Mati langsung Mati matinya mati Mati gak ada tail apapun gitu Itu tuh mindset-mindset agak DJ sebenernya ya Iya mindset DJ Kalau aku sih nangkepnya gitu Produser hip-hop gitu rata-rata Yang emang mati nyala Di brand Terus ada ada risernya Jadi kan kayak gitu Sebenernya ini mungkin mindset-nya Lebih ke arah sana gitu Tapi tetep dengan Apalagi sekarang ada Mas Eriwit-nya Mas Eriwit-nya paling dibikin fight-in gitu Sama saya kayak ini Bagian sini Sama ini Dari awal tuh sebenernya udah ada Sebenernya ini Jadi dibikin fight-in sama saya Oke Yang kerasa Aduh mahal banget nih Jadi Pas bagian situ tuh harus kedengeran gitu Pas bagian sebelumnya kan ya Ini ada pet Ada Ini cuma gini aja Begitu sini Naik Masihkah akan mengingat Di saat kita masih Di tujuh belas Itu loops rhythm itu apa Pak? Ini sih digabung aja Jadi kayak kick sama snap gitu Ini digabung jadi stamp Sebenernya sih aslinya kepisa semua Aku boleh denger gak yang di bar lima tuh? Di bar lima? Oh ini boom aja sih Ini kara-kara dibikin supaya bisa dibuka Oh iya Bisa tersatuin Tersatuin Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu Rasa takut yang tak pernah mengganggu Batas daluri bahaya Masih Masih Bagian itu berani banget tuh bang menurutku Gak ngasih snare. Cuma ngasih snare doang, itu gila sih. Kayak badannya tuh udah dibawa, kayak pengen dihajar nih drumnya nih, dihajar nih. Jadi gini, goyangnya tuh gak gini, tapi emang kita tuh lebih mikirnya gitu-gitu, nih goyangnya bakal gimana ya, gitu. Gak gini, tapi jadi agak dikit gitu. Enggak, enggak. Kayak T-Rex sih, bener, kayak T-Rex. Wah, aku gak nyangka itu bass-nya peksi. Wah, gila. Gak nyangka aja, bass-nya pake pick. Oh iya, pake pick. Tapi ini juga x-gramin sih, sebenernya kebayangnya tuh kayak anak-anak hindi gitu. American gituin, kayak Rickenbacker gitu, sebenernya awalnya. Tapi lagu ini tuh ada yang sampai ke Senar 5 sih, jadi waktu bang Nudi juga nyobain. Ini Star 5-nya taunya jadi gini sih, gitu. Tapi ujung-ujung, kita coba aja lah gitu. Ya jadinya ini pake pick gitu, lagu, selagu-lagu. Ini precision ya? Hah? Precision bukan bass-nya? Yes, David. PCC? PCC? Yes. Gak tau, Bang Rodi ada di situ sih. Lupa kita pake apa waktu itu? Boleh dijawab. Kalau Bang Rodi masih ada di sini. Mungkin bisa ngomong di chat atau gimana. Kalau nggak salah sih, pokoknya saya sih memang waktu itu sempet kebayang pengen coba pake precision, pengen dapet tone yang kayak gitu gitu. Tapi nggak dapet, tapi waktu itu sempet eksperimen kita sempet ganti senar. Jadi dari round one jadi flat one. Oke. Abis itu. Nah, saya nggak tau kalau nggak salah ini yang flat one atau yang... Oh nggak, pake Sire Jazz Bass. Oh, Jazz Bass. Sire ya bahasanya. Lima ya? Lima senar ya? Ini yang senarnya flat one atau yang round one? Ini yang terakhirnya. Lima senar. Ya, soalnya emang ada drop sampai B-nya sih. Oh, flat one. Ini yang dipake jadi yang pake flat one. Ini nggak ada tambahan sub dari synthesizer sama sekali, Bang? Nggak ada. Ini dari ini aja. Oh iya. Sebenernya itu cukup ya, Kadeng. Iya. Iya. Tapi karena kick-nya juga udah sub sih. Udah agak sub ya, rasanya. Iya. Oh, itu dia setelah limanya. Ya, itu limanya. Lima-nya di sini. Jadi sempet dicobain main ini, coba pake empat senar, tapi ke atas jadinya kurang sih ke bawah gitu. Meskipun mungkin jadinya nggak terlalu tuengi gitu. Iya. Ih, mantep banget. Itu contoh yang... Contoh konkret banget kalau misalkan, oh nggak mungkin ah lagunya tulus, ibaratnya manis-manis gini, basnya pake pick, treble-nya berani. Iya, itu berani sih treble-nya. Pas masuk lagu sih emang butuh begitu sih ternyata ya. Maksudnya secara frekuensi. Walaupun maksudnya bukan apa ya, bukan yang jadi kayak band metal gitu. Cuman kayak nggak. Aku sih nggak nebak ternyata bassnya se-clanky gitu. Sama sekali nggak. Sama sekali nggak nebak. Hehehe. Begitulah. Ya jadinya ya begini. Tapi kan ada piano juga sama gitar. Bang Ari, aku boleh nanya nggak? Boleh? Itu boleh dijelaskan, andai boleh, bassnya, rekamnya, waktu itu gimana, menuju apa, atau apakah langsung colok ke mana, sound card, kalau langsung sound card, gitar atau piano? Gak ada ampli sih. Jadi pake plugin-nya tuh pake, ada dari waves itu ke CL bass kalau nggak salah, Chris Lord. CLA bass. Oh, CLA. CLA, CLA bass gitu. Kan itu juga ada simulator dia, jadi ada growl-nya, terus ada chorus-nya. Bunyinya jadinya agak kayak gini gitu. Tapi emang aslinya mungkin karet itu udah pake platform dan pake peak juga sudah ngarah kesana sih gitu. Meskipun mungkin masih lebih steril ya gitu. Begitu lewatin itu, ya ini soundnya gitu. Gak di EQ cuma buat ngerapiin aja sih. Emang bagusnya sih emang ngebuka session yang aslinya ya. Mungkin nanti kalau misalnya kita beres bahas yang ini, saya coba ya. Tapi kalau berhasil kebuka, kalau nggak ya. Semoga berhasil. Tracknya abis ratusan. 150, 175 gitu. Tapi itu juga soalnya memang ada beberapa track sampah juga. Track yang kita nggak jadi pake juga. Eh, nggak tau ya. Nanti dilihat lah. Lanjut terus ada bagian yang tulus pengen keep. Itu kayak Mas Erwin main yang ini. Nah, itu tuh. Nah, gitu. Pengen di keep sama dia gitu. Jadi kita ini arsemen Mas Erwin juga dia ada beberapa. Sebenernya di awal-awalnya juga ada isian. Di sini juga ada isian sebenernya gitu. Emang kayaknya bagian sini menurut kita kayaknya nggak usah dulu deh gitu. Jadi pengen ada yang joget tapi kayak ketahan yang kayak gini tuh. Yang tadi tuh. Kalau yang Mas Erwin jadi di mute dulu pas bagian sini. Terus, selanjut lagi. Itu Bang Ari pianonya. Hmm? Pianonya. Eh, gue juga mau nanya itu kayaknya. Pianonya sangat bener-bener panning luas stereo gitu ya. Kanan-kiri. Bener-bener kanan-kiri banget. Biasanya kalau aku sih sering menempatkan piano nggak selebar itu. Tapi Bang Ari naro itu kalau boleh tahu itu prosesnya gimana. Pianonya pake apa. Kalau ini coba ya. Ini pake Addictive Key. Terus dikompres. Kompresnya agak gede. Saya lupa ini kalau nggak salah pake. Saya sih biasanya kalau mixing soalnya banyak kan pake SSL Channel Strip. Oke. Yang dari Waves. Saya banyak pake Waves sih. Jadi rata-rata ini kalau saya nggak terlalu perlu sound yang tertentu gitu. Hanya ngerapain ini. Saya pake Addictive juga cukup gitu. Terus karena dia juga emang ada. Justru karena mungkin kalau pake. Kan dia memang ada series-nya Waves gitu. Kita nggak agak ngomong merk sih sebenernya. Mungkin bisa Addictive dulu gitu. Kalau disitu tuh ada CLE 2A yang dia emulate LA 2A. Sama ada yang emulate 1176. Ada yang LA 3A. Ada LA 3A ya. Nah tapi yang disini tuh sih cuma pake yang di Channel Strip aja gitu. Mungkin malah jadi kedengeran kompresnya gitu. Kalau yang LA 2A kan kayak bisa dia. Kalau saya sih biasanya pake LA 2A itu kalau misalnya kompres bisa kompres banget. Tapi kalau didenger banget. Kalau di Solo kerasa. Tapi kalau pas dimainin kok kayak nggak terlalu kompres tapi rata gitu. Kalau buat saya itu gitu. Nah kalau ini sih justru emang pengen kerasa kompres gitu. Memang pengen kerasa ini emang agak penyet gitu. Tapi begitu dimasukin jadinya nongol gitu dia. Tapi begitu masuk juga nggak terlalu kerasa gimana. Tapi emang pengen kompres. Itu berarti beda volume aja ya bang. Kese yang di bagian depan sama yang pas agak lebih gede tuh. Agak lebih genduk. Mainnya juga lebih intens sih. Oh oke oke. Ini kan kalau gini kan. Ini kan kalau gini kan. Begitu doang. Begitu. Ini kan lebih intens jadi gambarnya. Ini nggak terlalu jauh sih. Sebenarnya nggak yang jauh gitu. Tapi mungkin saya memang kadang-kadang suka ini. Kalau saya itu kayak misalnya pengen gedein satu bagian gitu. Jadi di wave-nya yang digedein. Oh oke. Jadi bukan di automate volume akhirnya. Tapi itunya selama dia. Jadi kasarnya volume-nya tuh ketahan. Tapi naik. Level compression-nya tetap sama. Level compression-nya tetap sama. Jadi saya nggak pernah nge-automate si settingan plugin-nya. Tapi ininya yang dimainin. Jadi ini di cut bagian sini. Potong jadi diturunin berapa db. Kalau mau diajar naikin berapa db gitu. Oh justru sih gain dari audionya ya. Bukan automation volume-nya ya. Itu menarik juga sih. Untuk vokal juga sama gitu. Jadi vokal tuh biasanya saya mainin bukan automate vokal. Tapi automate gain before compression-nya. Compression. Oh iya iya iya. Ya menarik banget. Mungkin cuman ini aja sih. Karena kebiasaan aja kali ya. Tapi ya nggak tahu sih kalau saya gitu. Ya mungkin works juga ya. Oke. Dan kayaknya si respon dari compression-nya juga pasti beda kan. Sama ada-ada distorsi dikitnya itu sih. Distorsi beda itu. Ada saturasi gitu ya. Ada saturasi. Saturasi. Wah ini ada yang tanya ukulele-nya gimana. Ukulele ini bagian dari sini juga sih. Ini begitu udah masuk. Oh dia ritem banget ya. Namain ritemnya. Komplementing banget sih ke gitarnya ya. Ada yang BRB Banting Laptop. Ada yang BRB Jual Keyscape. Ada yang BRB Jual Keyscape. Angka bikin buat Kunto salut sih. Angka Diof Subrahan. Kalau aku ngelihat apa ngedenger sekilas. Dan banget ya Angka buat yang pas Kunto tuh saya ngerti. Iya itu. Tapi albumnya Kunto sih saya salut sih semua yang ada di situ tuh. Cian Kak. Termasuk Kak. Tentara juga ada yang ngelaguman sih. Aku ngerjain rehat sama Jakarta. Jakarta-Jakarta buat itu ya Pak. Abis ini ngepost di Puji sama Bang Ari. Ntar gue kasih footage-nya ya Kak ya. Biar bisa ngepost di story ya. Tapi aku kalau misalkan ngelihat sekilas ya. Bukan nggak sekilas juga sih. Maksudnya kalau dari lagu 17 dan semua produksinya Bang Ari dari dulu gitu ya. Misalkan. Menurut aku selalu Bang Ari memikirkan frekuensi dari semua alat musiknya gitu. Jadi ibaratnya tadi ada ukulele dan akustik yang still ya. Menurut aku bener-bener secara frekuensi pun nggak ada yang nabrak gitu loh. Itu cara proses kreatifnya Bang Ari. Apakah bener-bener mikirin frekuensi juga? Atau bener-bener ngebend aja gitu nanti frekuensi urusan bakangan atau gimana? Secara nggak langsung ya. Jadinya sebenarnya sih waktu itu pernah kebetulan ya nggak saya pernah belajar mixing. Jadi waktu itu ada kelas di Perancis. Dia mixing workshop. Terus pembicaranya tuh Tom Elmhurst. Itu yang mixing buat Adele, buat Amy Winehouse juga gitu ya. Albumnya Adele rata-rata Tom Elmhurst yang mixing gitu. Nah dia bilang sih waktu itu konsepnya bahwa waktu jaman saya belajar dulu. Bahwa kan ini namanya pun bukan mixing engineer pekerjaan ini. Tapi balance engineer. Jadi waktu itu juga salah satu task waktu kita ada di sana. Salah satu yang kita kerjakan itu kita harus bikin balance tapi nggak boleh pegang EQ. Wow. Hanya volume aja gitu. Nah kan jadi kalau kayak gitu ternyata memang ada beberapa. Jadi dia bawa beberapa track dari hasil rekamannya. Amy Winehouse yang apa? Apa? Fight to Black ya. Fight to Black ya. Fight to Black ya. Terus yang Adele juga. Terus ada beberapa. Terus dia mixing buat siapa aja. Black Keys kalau nggak salah ya. Nah itu tuh memang ada yang proses sama ada yang nggak. Tapi memang secara nggak langsung mindset bagi frekuensinya tuh sudah start dari awal gitu. Kayak ini juga kan gitu. Jadi ini secara nggak langsung kayak bass misalnya memang kebetulan pengen soundnya memang pengen twangy. Tapi juga secara nggak langsung bikin itu fit in gitu. Secara nggak langsung. Kayak ini juga isi ukulele mungkin ngapain sih lagu kayak gini ada ukulele. Tapi kalau ini di mute mungkin subtle kedengerannya gitu. Tapi bikinnya ada sebenarnya perlu gitu ada yang ngisi di situ gitu. Mungkin orang nggak tahu kan di sini ada ukulele. Orang nggak tahu di sini tuh ada gitar akustik sebagian. Mungkin taunya cuma ngejarinnya aja gitu. Boleh coba di mute ukulelenya terus di play bagian belakang nggak? Nah, waktu itu ibaratnya berpampar kayak gitu aja. Oke dari sini ya. Di sana. Di masa maksimal. Di masa. Rasa takut yang tak pernah mengganggu. Di masa takut yang tak pernah di bahaya. Jadi tidak, tidak hurt but felt gitu. Itu main sentimeter itu udah dari sebelum, eh pas rekaman ya Bang Ari? Maksudnya udah. Jadi waktu itu, ini sih sebenarnya bagian dari main cemplungin itu aja gitu. Cobainnya isi gitu. Oke. Ini ada ukulele mungkin dia bisa ngisi di high frequency. Nggak kita konsepin banget gitu. Tapi, jadi dari sekian banyak itu saya pilih yang mana yang kayaknya works gitu. Dan ketika saya coba mute ukulelenya, mungkin nggak kedengeran sih. Nggak ini. Nggak ngegangguaran semainya. Tapi kalau dibuka kok kayak lebih apa ya gitu. Akhirnya saya mungkin ini kayaknya lebih felt instead of hurt gitu. Jadi, tapi kalau kita solo ya kayak tadi kan kerasa sih kedengeran kan. Kalau lagi kondisi ini. Sebenarnya ini juga overall sih, si finger ini juga. Ini orang mungkin nggak tahu bahwa ada part ini nih. Lagu-lagu ya di sini gitu. Ada ini gitu. Jadi itu ya. Jadi tuh musiknya relatif nggak ada low end ya Bang. Iya. Karena saya mikirnya sih memang buat apa gitu. Akhirnya jadi ini kan bass bisa dalam kondisi ini bassnya segitipun ya jadi yang punya low gitu. Jadi kalau dikasih rohan dia pasti bakal menang gitu. Ini tuh apa ya? Aku ngeliatnya tuh kayak sambil rekaman tuh sambil mixing gitu loh. Jadi ada mindset itu juga. Nggak, nggak cuma yang kayak, oh di taruh ini, taruh ini, taruh ini, terus ntar pas di mixing baru… apa namanya, baru dihilangin jadi kayak dari pas rekam juga kayaknya udah kebayang oh ini final mixnya kira-kira ke situ gitu gak sih Bang? ada, ada memang, itu tadi sih sebenarnya cara lama untuk orang bikin musik sih kayak jaman dulu Beatles, Semana, dan Patrick mereka malah kalau kita masih mending kita bisa bikin damai dari semua ini kalau mereka beneran gitu apalagi jaman multitrack saya sih sempat ngerasain waktu dulu banget rekaman saya ngisi drum, tapi instrument pengiringnya itu cuma piano satu atau gitar, karena gak jaman sekarang yang bisa itu nanti bass kayak gimana, nanti kelihatan hasil akhirnya nah terus di era 4 track jaman dulu kan gitu jadi drum sama bass nanti dibounce ke satu track untuk ngisi gitar lagi gitar dua, gitar tiga nah udah habis nih 4 track, ini mesti dibounce lagi bounce lagi, bounce lagi otomatis udah mixing sebelum masuk vokal tuh musiknya sudah mix oh iya ya jaman dulu gitu banget ya jaman dulu gitu banget gitu mungkin itu secara gak sadar jadi kebawah juga sih jadi kalau misalnya sekarang ini saya cara kerja aja mungkin gradual gitu karena kebetulan saya ngerjain mixing juga kan jadi udah sekalian aja jadi makanya kalau misalnya tulus biasanya saya udah kasih ini drumnya udah di-ecky dulu jadi begitu beres track drum langsung di-ecky dulu kasar lah gitu tapi sudah ngarah ke yang dimau gitu sound drumnya juga sebenernya sih kalau di solo gak yang wow gak tau gimana sound drumnya mau dong bang solo dong drumnya nah itu sabar tadi udah gue udah siap tunggu-tunggu ada oh agak distorch sedikit oh lo, nnya dari loop cerita itu ya jahat ya drum treatmentnya standar sih silahkan co, pertanyaan co, untuk drum untuk kalian, untuk kalian para drummer latihan double stroke sekarang tapi kalau jogetnya gak gini tuh gak keluar tuh tapi yang ada gininya dikit belakang-belakangnya sih gini ada tapi kakinya tuh kakinya gak gerak begitu ke belakang yang ref1 sih yang kakinya gak gerak tapi yang aku nonton banget kalau drum Bang Ari punya tone-nya yang cuma Bang Ari yang bisa mainin aku dari tadi sampai Japri-an zoom sama Petra kayak ini udah gak ada yang main kayak Bang Ari sekarang tuh udah gak ada bunyinya itu udah gak ada yang ngebiarin ring itu part of the song tuh udah sangat jarang kali ya apa namanya ini snare ring kan maksud lu ring snare kan ringnya snare tuh tangnya jadi sesuatu yang musikal tuh dibiarin jadi sesuatu yang musikal tuh udah sesuatu yang jarang lah biasanya entah itu ringnya cuman dari chamber emulasi chamber karena sebenernya misalnya tapi ada emulasi chamber tapi kalau yang aku notice dari drumnya Bang Ari kan selalu apa ya pristine gitu mungkin bahasanya dan even aku drummer aku tadi bilang ke Petra ini Pet mainin simbal-simbalnya Bang Ari tuh dipukul gak enak aku gak bisa gitu aku bilang aku sih gak bisa mukul simbal sekecil itu gitu rasanya gak bisa keluar gitu tapi Bang Ari apa ya karena apa ya bahasanya tuh apa sih apa Pet bahasanya ya kayak lihai gitu loh kayak sebenernya tau aku ngebayanginnya tau alat sendiri gitu tau cara-cara ngakalinnya tau cara kalau aku ngebayanginnya nih kayak ada banyak rintangan Crash Bandicoot kalau Bang Ari tuh ngelewatin rintangannya tuh kayak oh gitu iya lebih santai kalau aku mungkin kalau aku mungkin tipenya kalau ada rintangannya ditubruk gitu kayak duar-duar-duar gitu kayak tubruk gitu misalkan atau lompatin ke tinggi ke atas tapi lurus tapi kalau Bang Ari tuh kayak push step kayak apa ya kayak aku gak ngerasa Bang Ari mainnya kaku atau apa ya joget gak bisa dibikin soalnya di komputer ya aku selalu apa ya ini aku waktu itu curhatan aku ke Petra kalau orang nge-take drumnya enak walaupun lari-lari terus kita rapihin itu akan selalu beda sama orang yang atau even sama komputer gitu sama drama machine emang purpose-nya pun pasti berbeda cuman even sampai dirapihin feel-nya udah disitu itu akan gak bisa diganti gitu feel sih feel sih Bang Ari udah kayaknya feel-nya udah one of a kind di Indonesia beri tepuk tangan tuh banget gue pun pernah denger ini ada interview Chromio waktu itu Chromio tuh dua piece dia bandnya dua piece satu vokalis producer yang satu keyboardist producer juga mereka tuh sempet bahkan bahas kenapa mereka masih pake drum machine analog karena gak rapih jadi kayak ada groove ada groove yang geser dikit gitu karena mereka pake analog dan itu lumayan lucu sih kayak ya ternyata yang kita butuhkan justru si human touch-nya itu nah jadi untuk yang belum tau atau ini mungkin baru tau sekarang jadi waktu itu ada alat Roland namanya TR-08 mungkin itu modernnya 808 ya yang dulu sekarang kan udah susah dicarinya dan pun kalau ada mahal banget jadi ada TR-08 punya kakak saya jadi aku coba ngerekam tuh Bang Ari kayak cik 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 on tempo sama tuk 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 sama tak 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 itu setiap hitnya beda itu juga menarik banget karena pengaruh listrik kah atau ya gitu sih itu hal yang kecil gitu tuh ngaruhnya ngaruhnya besar untuk satu satu paketnya gitu loh kalau mungkin kalau cuma didengar satu-satunya iya itu kan masih arah analog apalagi itu listrik turun pada turun juga itu turun juga itu pusingnya kalau kayak gitu tapi di sisi lain jadi jadi color ya mungkin karena kita kan bukan strive for perfectness kita gak ngejar pitch yang bener-bener 4-4-0 atau apa atau terserah mau 4-3-2 terserah intinya gak itu tapi intinya musical jadi pemain string pun kita gak berharap itu bener-bener tune-nya sama satu empat puluh orang bener-bener pas kan justru malah itu malah kedengaran begitu diirapin kalau kita iseng gitu kita ngerekam beberapa track violin terus beneran di auto-tune atau di melodain sampai bener-bener pas malah jadi kendaraan kayak keyboard aku ada pertanyaan yang lumayan ini sih Bang Ari mungkin sensitif buat beberapa orang cuma tadi aku aku sempat tanya Bang Ari kan ada pertanyaan yang gak boleh ditanyain apa enggak jadi aku ini aja aku tanya nanya aja karena Bang Ari bilang boleh oke Bang Ari seberapa dekat dengan Quantize? saya cukup dekat oh iya jadi ini sebenarnya nih kalau makan ini rapi gitu jadi ada beberapa lagu yang oh ini saya bisa lepas nih tapi kalau lagu yang kayak gini ini Quantize habis kalau gak salah ya coba ya minimal hit-hit yang pentingnya plus dia bareng sama loop iya ghost note udah kecil deh gimana? coba-coba itu ghost note itu gak bisa digantiin iya sih enak banget jadi gak terlalu rapi juga sih sebetulnya setelah di Quantize tapi ya poin-poin yang menempel sama looknya tetap iya atau kadang-kadang emang ini ini disini look mungkin lebih gede daripada si drama di sini gitu tapi di luar yang ini tapi clock kick gitu ini justru kick-nya tuh di 80-an kali ya gak terlalu low biasanya kalau kayak gini kadang-kadang malah saya gak boost apapun di kick gitu oh dari awal ya apalagi kalau ada di ini kan gandengan sama kick yang udah deep ya malah kadang-kadang agak cut gitu oke itu sih Pat yang tadi maksud gue ngomong itu emang maksud aku bang apa di high itu even di Quantize tapi kalau feel-nya udah disitu kalau Bang Ari yang lain gitu feel-nya udah bener mau di Quantize ke apa tetap enak gitu maksudnya tapi kalau emang feel-nya udah gak enak mendingan take ulang aja ya kayaknya ya maksudnya apalagi masih ada kesempatan untuk take ulang gitu tapi kalau tadi mah itu mau gak di Quantize mau Quantize aku yakin udah pasti enak gitu karena even di Quantize yang katanya kaku aja tuh enak apalagi ya pasti aslinya juga udah mantep gitu jadi kayaknya biar gak salah persepsi kalau katanya kan kalau oh jangan terlalu dirapiin ya kalau fails ya dibenerin di take ulang maksudnya kalau saya sih ya rasa konteks kenal Bang kalau saya sih rata-rata Quantize aja ya saya juga ya gimana ya enggak jadi ini semua tools ini temen kita gitu saya mikirnya gitu kita cuman perlu ya kalau ini lagu ini calls for quantizing ya kenapa enggak sih gitu tapi kalau misalnya emang gak perlu atau malah jadi hilang feel-nya ada beberapa kadang-kadang ada gini kadang-kadang ada beberapa part ini saya Quantize tapi bagian sininya enggak gitu ada juga begitu di konteks kok jadi malah gak dapet ya gitu intinya sih saya fokusnya ke goal-nya gitu sama kayak tadi gitu dan emang kadang-kadang terutama ya kalau saya sih mungkin emang kayak contoh yang tadi gitu saya bukan targetin soundnya mau kayak apa saya mau mau pakai sound apa pakai alat apa gitu tapi saya pengen goyangnya gini gitu nah apapun yang saya kerjain ngarahnya kesana gitu mau instrumennya apapun terserah gitu nah pas bagian sini goyangnya lebih lebih gini kalau yang pertama yang nge-ref satu sih yang kerasa goyang harus gitu tapi goyang itu producer producer tip banget tuh ini isinya producer tip semua semua jadi ya intinya sih goalsnya ya pesannya bener-bener sampai gitu sebenarnya ini pesannya pun ya kalau kita bahas tadi soal songwritingnya gitu sebenarnya kan harapan tulus nih sebenarnya ini nih sudah banyak apa ya banyak alter lah gitu dari apa yang kita bayangin awal gitu tapi ya resultnya kayak gini ya yaudah gini aja gitu akhirnya malah jadi seneng asik gitu ya dibikin gini dari bayangannya semuanya pengennya lebih syahdu terus nikah dengeran suara nang-nang-nang jadinya malah jadi apalagi tambah suara string ya ada orkestnya mas Erwin yaudah ini kita kolaboratif aja gitu bikin asik aja semua gitu ini malah ujungnya malah saya bikin makin biar makin awalnya begitu sampai ke belakang saya mulai ngerasa kayak agak kosong ya gitu yang bikin saya tambah penuh itu semuanya ada suara synth disini oke nah disini tuh ada yang wah ini gak kedengeran sih nah kalau ini dimatiin dikurang gini dikit jadi dari sini sih ini udah penuh gitu tapi disini kayak udah mulai kehabisan band tapi sebenernya vokalnya berubah kan maksudnya ada ada hal baru gitu di vokal hal baru di vokal tapi secara musikalnya gak gini itu kalau boleh ada editor nanti video ini joe drop tuh tadi kaget tuh itu gue gak denger sih gue gak denger sih di final ininya kalau aku gak bakal denger sebelum Bang Ari solo pas dibarengin oh iya ya disitu dia jogetnya ternyata karena itu kalau Petri mungkin bisa gak denger karena frekuensinya kepotong iya karena di atas 7k saya sudah tidak bisa mendengarkannya budeg Bang Ari jadi aku boleh tanya yang agak teknis dari session ini sebelum kita menuju ke pertanyaan-pertanyaan akhir gak Bang oke oke jadi ada dua sih untuk yang belum tahu ini apa namanya yang mix siapa Bang apa ini lagu ini mix satu album dan khususnya sebenernya lagu ini sih saya sendiri sih ya untuk yang belum tahu ini yang mix yang produs yang produs yang adik sendiri ini ya kita mix dan master ya Bang mix master sih mix master nah kalian bayangin makanya kalau yang ini saatnya kita belajar dan tanya kita masih punya 20 menit lagi untuk kalian tanya langsung sebelum ke pertanyaan boleh satu hal gak sih boleh vokal pengen tahu Bang sebenarnya tadi ada ada pertanyaan itu dari Bayu dia nanya ada layer vokal ada atau enggak mau lihat dan mau mau tahu purpose layarnya apa mungkin lebih kayak tahu antara si lead vokal terus si backing vokal gimana cara mereka mengkomplimen satu sama lainnya sih Bang jadi ini juga sih sebenarnya banyak ya banyak hajar-hajar aja juga pokoknya isi-isi sih ada yang mungkin pitchnya juga masih belum ini tapi ya gak apa-apa sih ujung-ujungnya ini juga soalnya backing vokalnya rame banget ini ada suara anak-anak juga ada suara isiannya ada yang u-nya ada yang nyanyi barangnya ada suara tulus ikut ngebelin si backing vokal ya disini sayangnya sih emang gak dibagi ya tapi layarnya ya ini kayak ini bagian mana aja kita masih sebebas itu rasa takut yang tak pernah mengganggu di pasas naluri bahaya bahaya dapur riverb gede ya Lebih dari yang engkau bisa Bang Arie ngitung detik gak Kalo reverb? Enggak Oh iya? Paling gini Saya cuma ngira-ngira aja kadang-kadang Mungkin saya karena kebiasaan Gak tau malas kali Jadi saya rasa-rasa pake air verb Cuman Setting, pokoknya kalo kita buka Air verb, nah itu aja dipake Oh iya? Oh bener-bener nanti gak apa-apa ya Kita pake Valhalla default ya Gak apa-apa Cuman itu kan ada EQ bawahnya Paling di EQ sedikit Si reverbnya memang Kalau misalnya tergantung lagunya Kalau kayak gini Soalnya sebenarnya dengan kita Banyak main balance frekuensi Dan balance musik gitu Kadang-kadang Saya pernah denger juga beberapa Dari yang mixing-mixing itu Kayak Tom Ellis itu dia ada mixing yang 3,4 ERT-nya Jadi Itu dihajar ke semua lagu Kadang-kadang Cuman dia mainin volumenya Ini kayaknya gak perlu gede Yang ini dikecilin gitu Jadi Dia kayak nambah Apa ya Nambah lem-lem disana-sininya gitu Glue-nya gitu Jadi Dia tidak Jadi saya mungkin Secara gak sengaja Malah tadi baru kepikiran Mungkin yang saya kerjain itu Bikin ini terdengar Bukan terdengar Tapi felt gitu Jadi reverb yang terdengarnya segitu Tapi yang feltnya Itu sekian Mungkin gak masalah Kalau gue cepat Tapi ERT-nya 2,4 2,8 Gak harus jadi 1,5 Atau 1 Tapi disini ada Slapback-nya Memang ada sih Kalau untuk lead vocal Kalau masalah Saya pakai Ini soalnya Saya awalnya pengen nyobain Tulus bener-bener dry Awalnya untuk lagu ini Terutama pas depan Tapi Tulusnya gak suka Dan saya juga jadinya Ya mungkin Tulus emang Bukan yang Cocok banget Dry-dryan gitu ya Dia kan Soundnya yang Wah gitu kan Vokalnya gak yang Yang subtle Yang kayak yang mungkin Yang soft-soft gitu Mungkin itu kan Lebih kerasa intimannya Kalau Tulus sih Nyanyi intimate Kayaknya gak ada ya Lagu-lagu dia Selalu Lantang gitu Satu lagi deh Bang Ari Boleh gak Silahkan-silahkan Kalau belum selesai Apa Udah sih Paling tadi Saya mau kasih denger Kalau vokal ini aja Utamanya tuh Sampai kasih slapback Rasanya masih kayak Gak beribar Tapi gak Jadi dikasih slapback Sedikit Kisah kita Abadi selamanya Slebeknya pun mono ya Slebeknya pun mono ya Mono Nah cuman Begitu ke belakang sih Memang ada reverbnya Tapi ini reverbnya Digabung ya Kisah jiwa selamanya mudah Kisah kita Abadi selamanya Kalau di depan-depan Saya lupa Kalau gak salah Awalnya sih Mau beneran Cuman gini 17 Tapi jadi dikasih sedikit Waktu dimana Tanggal-tanggal Merah terasa Sungguh Jadinya kayak Ngebatus Isla Yang ini Tipas Di depan Masih Kalau belakang-belakang Udah Gak lah Rambang Rasa takut Yang tak pernah Mengganggu Di masa naluri Bahaya Tapi ya kembali Itu gak Gak kedengeran Begitu Pas udah digabung Gak yang terdengar Terdengar reverbnya Lebih bersifat Glu Gitu gak sih Bang Ari Memperbesar ruangan Tapi kayak Lebih nge-glue Jadi Kalau Bang Ari Semua sendnya Revert Cuman satu aja Untuk semua Alat Apa ada yang Di channel Atau Pas lagi rekam Jadi Kadang-kadang Ada yang cuman satu Jadi saya biasanya Kalau didengarnya Masih aman Soalnya Kadang-kadang Saya perlu dapet Gambaran cepat Gitu Ketika Ya karena saya Biasanya kalau rekaman Langsung saya coba Mix sedikit Jadi begitu Final mix itu Saya gak start dari nol Jadi kadang-kadang Begitu beres Take vocal Beneran cuma tinggal Mixing vocal Dan ngerapin yang lain Udah beres Gitu Gak yang dari nol lagi Tapi proses itunya Jadi Mikirin Apa yang mau diisinya Terus Treatmentnya apa Nah itu mungkin Yang bikin lamanya Lebih banyak mikir gitu Tapi bukan pas kerjaan mixingnya Jadi Berarti kalau yang channel Send reverbnya itu Yang cuman reverb aja Itu reverb semua Ke satu send itu ya Berarti Nah biasanya kan Kalau kayak gitu Pertamanya kesana dulu Yang penting ada reverb ke dulu Cuman kalau sampai selesai Ternyata gak ganggu Ya kenapa enggak Tapi kalau ini Kayaknya Perlu deh Ini dipisah Biasanya sih minimal Instrumen sama vocal Atau misalnya Revertnya vocal sendiri Revert buat backing sendiri Revert buat Instrumen sendiri Bang Ari Bang Ari satu lagi Boleh gak Jadi banyak Ini gue Mau Penasaran Tergantung yang punya acara Yang punya acara Enrico sih Jadi kita ikut Enrico aja Oh iya balik Aku pengen nanya ini sih Bang Ari Ingat gak vocal chain Atau vocal chainnya Tulus yang biasa gitu Apakah ada Atau berbeda Setiap sesinya Tulus itu Termasuk orang yang Hampir gak saya EQ Oh oke Kalau kita bicara Tulus ya gitu Paling cuman low cut Di bawah aja Itu cuman buat ngirain rumble Jadi proyek top di bawah 100 Gak akan kepake Malah saya suka naik Sampai 110 Sisanya sih Soalnya Tulus tuh Gimana ya Emang ada low nya Ada mid nya Ada high nya Bahkan sebenernya Waktu awal itu Kita malah agak Itu saya juga Diskusi sering sama Moko ya Moko kan itu juga Tulus tuh malah Mungkin malah lebih cocok Pake 58 gitu Soalnya kadang-kadang High nya tuh Kalo pake mic yang High frekuensinya Ini malah jadi Terlalu Bright banget Malah bright banget gitu Jadi orang-orang tuh Biasanya Kalo pake condenser yang Gimana tuh Jadi malah bener-bener Enak gitu Kalo dia tuh malah jadi Too much gitu Kadang-kadang Meskipun ya Ujung-ujungnya sih Kalo dia pake condenser Gak apa-apa Ini juga kita Take up the manly Ini pake manly Yang sebenernya karakternya Agak bright sih Tapi gak tau High-endnya gak terlalu harsh gitu ya Tapi gak tau kenapa Mungkin ya Karena gak sengaja Dicoba-coba Bisa itu Kita nyoba pake AKG 414 Pake Neumann Saya emang gak punya U87 sih Pake TLM 103 Pake ini Ini Emang ada hike-nya Dan agak naik Tapi Kebetulan kok gak Kayaknya ini gak ganggu Ini kayaknya oke deh gitu Biayanya juga nyanyi Cukup mood disitu Jadi saya ngejaga moodnya dia aja gitu Dan ternyata emang ini Ini gak deki Dan biasanya kadang-kadang Agak turun sedikit Hiknya Minus 1db Selfing gitu Aku waktu itu pernah Ngerekam tulus Yang di lagu Apa ya Adaptasi Kalo gak salah Itu juga pake Mike Handheld tuh KMS 105 Neumann Dan ternyata Enak-enak aja Justru Waktu itu sempet nyoba Pake condenser Kayak 414 Justru terlalu bright Jadi akhirnya balik ke handheld Tapi Itu juga sih Kadang Kadang ada beberapa Momen yang kayak Pas penyanyinya tuh Pas megang mic handheld Dia berhasil lagi manggung kali ya Yang jelas sih Dia orangnya memang Kalo dapet moodnya Dia bisa nyaman Dengan make up apapun sih Sebenernya gitu Tapi kalo gak dapet Ya dia keganggu Kasarnya capturing the magic-nya Itu yang hilang gitu Dia sih bisa pake make up aja sih Sebenernya gitu Asal gak rusak aja Dia emang agak jurang sih Untuk halte Oke kita mau Tanya-tanya Ini Ini macam-macam adanya Focodernya Boleh kita play ini dikit ya Boleh Ini dari bawah sih Sebenernya tadi banyak Di atas kayak Pocodernya buat Ngebantu excitement Di bagian sininya aja sih Buat itu aja sih Jadi lebih ada grid-nya gitu Kalau gak kan Nambahin forman juga sih Sebenernya Kalau gak dimasukin ya Jadinya ya So Terima kasih telah menonton 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 intonasinya tuh, wah boleh deh di Bandung ini apa track atau take up yang paling challenging sebenarnya sih ini lebih challengingnya sih lebih ke gimana munculin yang felt-feltnya itu jadi udah jadi ini jadi ada beberapa track disini kalau di mute gak kedenger, tapi kalau gak ada kurang nah itu sih jadi challenging tapi yang tulang-tulang utamanya sih standar piano, gitar ininya tapi kayak ada ukulele disini kayak di bagian sini misalnya saya kasih contoh itu kan bagian situ tuh kalau ada bagian yang saya kayaknya kurang nge-gigit itu ada part string disini tapi saya tambahin sedikit ini ada cuma bagian situ doang nih oh oke cuma buat bikin itu lebih gitu gitu saya waktu itu bikin naikin volume enggak ya kayaknya bukan itu solusinya jadi akhirnya mungkin note-nya pun juga gak sama persis ya tapi itu tuh bikin ya pokoknya bikin dinamiknya tuh naik turun gitu jadi ada isian disitu gitu dan frekuensinya juga gak tinggi-tinggi banget gak tinggi-tinggi banget gitu jadi ya mungkin kalau track atau take semasa sih mungkin gak trackingnya trackingnya masih pake yang basic sih dalam processing kita harus buka yang ini ya buka aslinya tapi sejujurnya bang kalau yang aku perhatikan gitu banyak producer di jaman sekarang justru sih tracking yang basic itu yang kita suka skip gitu karena memang kita terbiasa dengan memproses sample terus ya sample udah bagus-bagus banget kan sekarang gitu jadi di saat kita mencoba untuk tracking dari nol gitu dari bener-bener kita punya gitar, punya mic itu banyak banget tuh bang kayak kebingungan gimana caranya dapet sound yang sebagus sample yang biasa kita denger dan itu sempet jadi ini aku juga sih sempet jadi kayak apa ya pemikiran aku lama banget gitu gimana ya caranya dapetin sound yang kayak gitu gitu tanpa harus apa namanya tanpa harus pake sample gitu dan ini yang Bang Ari bahas hari ini sih banyak banget membantu harusnya buat producer-producer yang jarang tracking dari nol gitu semoga bisa banyak tips sih buat producer-producer yang memang cara kerjanya begitu ya makasih kalau begitu apresiasi Bang Ari ini kayak kayak hari ini aku kayak kayak habis subscribe masterclass untuk 12 tahun mix with the master mix with the master aku kasih banyak banget Bang Ari hari ini baru kenalan secara langsung langsung dikasih sebegini banyak apalagi nanti bisa ada kesempatan untuk ngobrol langsung pasti aku akan tanya lebih banyak lagi Bang Ari jangan 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 ditinggalkan aku semoga dijawab nanti akan bang bang Ari next kita bikin yang bayar ya Bang Ari biar banyak gitu banyak ilmunya jadi play-play ulang-ulang asli iya ini kayak misalnya ada nanya drum prosesi gitu saya ingin emang kita kayaknya agak terlalu banyak subjeknya ya kalau itu sih mungkin bisa ya mungkin ada partunya ya boleh aja sih gitu jadi kalau ini kan overall kita bahasnya gitu tapi kalau pengen lihat e-cuingnya kalau yang lagu ini memang mungkin saya mesti siapkan dulu si resource si komputernya supaya bisa dibuka sekaligus soalnya ini tracknya emang banyak banget gitu gak apa-apa kok ini sepatutnya bayar gak apa-apa ikhlas kok pahalannya banyak kok oh spek komputer nih lucu sih ada yang nanya spek komputer Bang Ari dong oh spek komputer basic sih tapi kalau ini memang saya kebetulan emang baru ganti ini saya saya bukan anak Mac ya jadi kalau kalian bekerja di Mac saya sangat buta saya gak tau apa-apa ya mungkin karena saya berangkat juga dari zaman dulu ya kan ya jujur kalau zaman dulu Mac itu mahal banget sementara komputer cantik misalnya dulu itu ya bisa nyicil kita yang mana yang punya duit bisa beli ininya dulu bisa beli ininya dulu jadi startnya pasti rata-rata kalau starving musician Windows sih software juga dulu ya memang masih pirate sih begitu sudah hard at with iya gak asli pelan-pelan pelan-pelan gitu cuman emang jadinya saya emang agak susah untuk pindah dari Windows jadi ya selah-selahnya dan gesturenya udah lebih gampang ya sama kayak saya pindah ke Keybase 12 juga agak susah karena udah nyaman di 6.5 waktu itu kalau untuk spek komputernya ya saya ini i5 sih sebenernya apa i7 ya oh kalau ini gak ini udah udah i7 sih nah sebenernya memorinya dulu sih saya bisa kerja dengan 8 atau 8 giga cuman karena terakhir ini saya pakai plugin string yang lumayan banyak misalnya jadi upgrade jadi 32 giga 32 giga 32 giga untuk itu tapi itu memang kelebihannya Windows tuh emang sebenernya kalau emang yang mau jeruan yang mau memahami komputer itu upgrade dan upgrade downgrade tuh lebih dimudahkan dibanding di Mac tuh kayak emang disulitkan aja sih itu kelebihan yang sangat jelas kita anak-anak Mac ini emang tergolong males sih Bang sebenernya ya kalau Mac itu kan kayak close gitu ya jadi hardwarenya cuma ini tapi ya kalau Windows ini kan kayak berenang dan banyak vendor jadi banyak banyak orang yang berkompetisi di situ jadi akhirnya ya satu sisi ya kayak virus lebih banyak ya di Windows ya di mana Mac tapi di satu sisi ya jadinya kita punya pembanding karena ada kompetitor terus gitu kita bisa mirip vendor-vendor ya kayak misalnya publik ya kayak misalnya ya Intel aja ada Intel ada AMD lah jadi karena banyak ya karena banyak variasinya banyak pilihan kita bisa milih jadinya gitu aduh motherboard lah aduh RAM lah aduh ini gitu dengan masih-masih kita bisa milih mau RAM yang paling bagus atau yang cukup dengan kantong kita lah gitu itu jadinya lebih fleksibel aja kalau saya sih pakai Windows speknya sih itu aja sih memori-nya tapi kalau untuk waktu ngerjain ini sebenarnya 8GB keren kalau misalnya plugin yang nggak nambah terus sebenarnya dikerjain kadang-kadang saya kerjain di laptop juga sih ya mungkin karena saya nggak banyak pakai plugin sih sebenarnya mungkin emang-emang perlu ada waktu khusus untuk ngebahas saya pakai plugin ini kan lebih masih general lebih lebih ngebahas apa ya komposisi balance ini gila bang Ari terima kasih banyak banget sama-sama kalau begitu kita tidak terasa sudah jam 11 ini banyak enanya gimana ya nggak apa-apa kita mungkin akan bikin next sama bang Ari lagi sih kita bisa bahas lagu-lagu lain atau bisa ini bikin part 2 boleh kalau misalnya part 2 jadi saya bikin mungkin kayaknya dibikin stem atau bikin stem atau gini dibikin ringan dulu kali ya jadi yang nggak terbuka jadi kayak disitu soalnya banyak karena ada ada instrumen juga yang belum dirender jadi mungkin ada yang nggak perlu yang bisa disaming saming aja lah jadi bisa dibuka dalam satu sesi gimana kalau bisa ada kata-kata saya aku pake ini aja Bang Ari terima kasih banyak pake eho lagi nih eho keahlian ku cuman ini Bang Ari cuman pake eho bisa ada intensitinya sampai begini tapi kan langsung bikin bikin suasana jadi felt keren langsung felt like kayak suara Tawa Masjid itu salah satu tip terbaik hari ini sih fokus ke yang felt dan bukan yang kedengeran itu bagus banget sebelum nanti Petra nutup yang akan saya tutup dengan eho ini seperti biasa Bang Ari kita memang ada cara nutup kita yang tidak jelas ini oke agak kecilin dikit Bang Ari speakernya oke oke belum belum saya mau terima kasih dulu saya Enrico terima kasih banyak banget belajar dan kayaknya teman-teman di kolom chat hari ini bener-bener kayaknya yang terkesima bukan saya doang yang dapat pelajaran banyak bukan saya doang dan semoga saya bisa meng-apply itu ke pekerjaan-pekerjaan dan bikin apa karya-karya saya tapi mungkin kalau yang bisa diambil dua kata paling dua kata atau kalimat yang kalau saya paling pegang hari ini tuh satu felt apapun yang terasa itu yang di apa namanya kalau nggak terasa ya nggak usah di udah kadang juga hilangin aja mungkin cari yang sesuatu yang terasa juga yang kedua itu tadi kata yang paling gena ke saya emas kalau udah ada emas ya itu yang dipertahanin emasnya jangan sampai ketutupan emasnya biar kelihatan emasnya nggak usah di gede-gedein lagi atau even ditutup dengan awan kalau saya nggak tahu sih ngebayanginnya saya emang kalau ngomong nggak jelas tapi intinya kalau saya yang dapat itu Bang Ari semoga ini lanjutin terima kasih Bang Ari terima kasih banyak mungkin beberapa sudah diajakin ke sini juga saya juga senang dan kadang-kadang ada yang saya bahkan nggak kepikiran bahwa itu ternyata terapresiasi gitu padahal saya sendiri juga nggak sadar gitu kadang-kadang makasih banget loh mungkin agak-agak nutup acara ini dan apa namanya apa yang apa yang gue tangkap kali hari ini gue merasa kayak Bang Ari tuh sangat-sangat nyaman dengan dengan apa namanya yang dipunya gitu dan nggak nggak terlalu kayak oh ini lagi ngetrend ini gue pake ini deh gitu tapi kayak selalu mencarinya ke dalam lagi gitu apa yang memang nyaman buat dirinya apa yang memang disuka gitu dan pemilihan instrumennya juga hal-hal yang memang memang apa namanya dekat gitu dengan mungkin dengan kehidupan Bang Ari dan bermusiknya Bang Ari hari-hari gitu dan itu mungkin satu hal yang buat buat gue juga kayak gue selalu selalu harus inget itu gitu kayak kadang nggak usah kejauhan gitu nyarinya hal-hal yang yang paling dekat kayak tadi Bang Ari bilang iya kita mah yang ada aja gitu emang adanya itu dan itu bisa jadi sesuatu yang bagus kalau kita bisa mengerti apa yang kita punya jauh lebih dalam sih kayaknya itu yang gue paling tangkap hari ini jadi terima kasih Bang Ari sama-sama terima kasih juga buat semua teman-teman yang udah join hari ini cukup rame sih eh pet satu pet yang kita belum pernah ngelakuin Bang Ari boleh nggak ini emang ini kegiat apa kegunaan aku berada di tim 23 ini Bang Ari Bang Ari boleh nggak kasih 1 sampai 200 tip untuk kami menutup juga Bang Ari 200 ya boleh kalau boleh maksudnya apa nih ntar belum ngerti satu tip buat produser-produser yang baru atau yang kayak lagi mengarah ke semi profesional itu kan itu kan Cok ya bukan gitu untuk kami para produser lain selain Bang Ari sebenarnya saya juga masih berproses untuk itu jadi ujung-ujungnya sih saya sih percaya bahwa setiap orang ada tempatnya jadi apa yang saya kerjain ini saya bahkan ya malah malah kadang-kadang nggak pede tapi malah pedenya tuh begitu kalian malah memulihkan ini bisa gini bisa gini oh ternyata saya melakukan hal yang benar ya jadi sih sebenarnya sementara di sisi lain saya kagum banget sama yang Pak Petra bikin yang tadi Angka Diok bikin Marco bikin yang kalian bikin semua nih saya kok nggak bisa bikin kayak gitu ya gitu ternyata sih sebenarnya memang ya kita sudah dijitakan sempurna jadi ya kita lakukan apa yang terbaik buat kita aja kita bakal punya tempat sendiri sih pasti tapi kita bukan berhenti belajar tentanya udah segini aja enggak kita belajar itu kuncinya kita belajar terus tapi enggak usah mikirin orang lain bakal gimana gimana gitu kita kalau ada yang kita bisa ambil bagusnya ambil tapi kalau enggak percaya bahwa kita punya kita tuh spesial kepala kita tuh isinya gak bisa diganti sama orang lain jeng-jeng keren keren banget itu mic drop gak sih? mic drop mic drop itu tapi sayang micnya mahal U87 drop U87 drop aduh jangan jangan dong ya wes kalau begitu terima kasih semuanya selamat malam by the way ini 23 studio adalah sebuah platform untuk produser dan songwriter sebenarnya jadi kalau kalian yang tadi masuk ke 23 studio terus enggak tahu ini apaan ya sebenarnya di luar kita nongkrong-nongkrong tapi sebenarnya enggak pernah ada yang nongkrong juga intinya kita boleh banget sharing atau mau nanya apapun tentang songwriting dan apa namanya music production buat kalian yang masih baru belajar banget atau kayak udah di tengah-tengah jalan atau kayak udah actually produce gitu boleh banget kalian tanya apapun yang mengenai itu dan boleh banget sharing kalau kalian punya merasa kalian nemu ilmu baru yang keren gitu link youtube yang bagus atau apa namanya artikel-artikel bagus boleh banget di share di 23 studio di discord kalau kalian merasa kayak eh kayaknya gue enggak terlalu pengen juga gitu enggak apa-apa banget silahkan leave ini bener-bener buat orang-orang yang memang kayak kayak pengen pengen produce musik gitu atau pengen bikin lagu gitu atau kalau emang kalian suka nongkrong juga enggak apa-apa tetap stay terima kasih banyak banget Bang Arie sekali lagi terima kasih Enrico terima kasih terima kasih 23 studio terima kasih yang sudah hadir terima kasih semua yang sudah hadir temen yang kenal-kenal juga ya pantai berkarya dengan karyanya yang mati masing pasti punya kemasnya masing-masing tuh dapet main drop lagi tuh main drop lagi elgato drop nih kalau gue soalnya bukan mic beneran Bang Arie terima kasih terima kasih terima kasih tiga kali tuh Bang Arie sama-sama ya terima kasihnya tiga kali sama-sama selamat malam semuanya selamat istirahat semoga tidurnya nyenyak dan banyak dapet hal baru hari ini seperti biasa saya akan tutup seperti ini terima kasih semuanya dadah selamat malam semuanya 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 selamat malam semuanya